Intro Paman, itu kata pertama yang Syahida ucapkan Dia bisa berbicara kembali bukan karena ritual yang macam-macam Bukan karena pengobatan medis Tapi keinginannya untuk berterima kasih pada bajerangi Orang asing yang baik hati Yang peduli dan memastikan Syahida kembali ke orang tuanya lagi Film dimulai ketika seorang anak bernama Syahida lagi mengurus domba-dombanya di bukit Ketika itu, ayahnya menyuruh Syahida pulang Karena hari sudah mau gelap Jadi Syahida pun beranjak pulang ke rumah Sambil bermain dorongan roda dengan menuruni bukit Namun sayang, rodanya lepas Sehingga dia pun mengejar roda tersebut Karena berlari menuruni bukit yang curam Syahida pun jatuh dan terguling-guling Hingga akhirnya jatuh ke bawah Si bapak yang baru sampai di rumah pun ditanya oleh ibu Syahida Kemana anaknya kok belum sampai di rumah? Mendengarkan hal itu, si bapak pun menyadari ada yang gak beres Karena Syahida seharusnya udah pulang lebih dulu Mereka semua pun langsung turun mencari Syahida Dan salah satu tetangganya menemukan Syahida masih selamat karena nyangkut di batang pohon Syahida adalah anak kecil yang gak bisa berbicara atau bisu Sehingga saat itu dia hanya bisa menunggu seseorang menemukannya Akibat kejadian itu, para tetua di kampung itu pun berkumpul Dan menyarankan kepada si ibu untuk membawa Syahida ke tempat suci di India Supaya Syahida bisa berbicara Namun masalahnya, mereka ini tinggal di Pakistan dan India adalah negara tetangga Si bapak gak bisa pergi ke sana karena dia pernah tergabung dalam militer Sehingga gak mungkin mendapatkan visa Mendengarkan hal itu, si ibu berkata bahwa dia yang akan membawa Syahida ke India Bagaimanapun caranya, dia mau Syahida berbicara lagi Sehingga bisa pergi ke sekolah Untuk membiayai perjalanan itu, si bapak pun harus menjual domba-dombanya kepada orang lain Hari keberangkatan pun tiba Si bapak hanya bisa mengantar istri dan anaknya pergi naik kereta menuju India Agak ngeri-ngeri juga pergi ke India Selain mereka adalah orang Pakistan Mereka juga seorang muslim dan kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik Singkat cerita, Syahida dan ibunya pun pergi ke tempat suci yang disebutkan Berharap dengan mengikuti ritual-ritual yang diadakan, Syahida bisa berbicara Kepercayaan orang mereka, syair-syair dari tempat suci itu bisa mengabulkan harapan-harapan dan terbilang mujarab Setelah itu, mereka pun kembali lagi ke Pakistan menggunakan kereta Di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki mengalami kerusakan Sehingga perjalanan mereka sementara dihendikan sampai kerusakan dapat diperbaiki Menunggu hal itu, orang-orang pun pada beristirahat dan tidur, termasuk ibunya Syahida Ketika itu, Syahida terbangun, dia melihat di luar ada anak domba Karena sudah terbiasa bermain dengan domba, dia pun memutuskan keluar dari kereta untuk bermain dengan anak domba itu Namun, ketika dia di luar, kereta pun berjalan kembali Malang buat Syahida, dia hanya bisa mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya dan gak bisa berteriak memanggil ibunya Kereta pun semakin lama semakin melaju Syahida saat itu pun menangis karena ketinggalan kereta yang keluar menuju Pakistan Gak lama setelah itu, Syahida melihat kereta api lain yang melintas Berpikir bahwa kereta ini punya tujuan yang sama Dia pun menaiki kereta barang ini Namun sayang, kereta barang itu malah melaju ke arah yang berlawanan Sementara itu, di kereta penumpang, ibunya terbangun dan menyadari Syahida gak ada di sana Dia pun berteriak memanggil-manggil Syahida Karena panik, dia menyuruh kereta berhenti Pencarian pun dilakukan Namun sayang, karena Syahida udah naik kereta lain, dia pun gak ditemukan Namun si ibu bersikeras untuk mencari Syahida sendiri Tapi masalahnya, kereta udah masuk ke wilayah Pakistan Dan untuk kembali ke India, si ibu perlu visa Karena gak bisa berbuat apa-apa, mereka pun membuat laporan ke polisi Mereka hanya berharap Syahida bisa bertemu dengan orang baik yang bisa menjaganya Syahida yang tidur di kereta barang pun terbangun keesokan paginya Terbangun di tengah-tengah warga India yang lagi merayakan perayaan Dewa Hanuman Dia pun bergabung masuk ke dalam keramaian itu Di sana, dia melihat seorang pria bernama Bajerangi menari-nari dan bernyanyi untuk perayaan tersebut Ketika acara nari-nari ini selesai, Bajerangi melihat Syahida menatapnya Karena tahu gadis kecil ini gak menatap siapa-siapa selain dirinya Dia pun menawarkan Syahida minuman Syahida pun langsung berlari ke arahnya dan menghabiskan minumannya Terlihat Syahida sangat haus Bajerangi pun memutuskan untuk membelikan makanan juga untuk Syahida Ketika Syahida makan, mereka pun sambil menanyakan nama Namun, Syahida yang gak bisa berbicara tentunya hanya diam seribu bahasa Bajerangi pun menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya Kemudian pergi meninggalkan meja Tapi setelahnya, Syahida malah mengikuti Bajerangi Karena kebingungan dan mengira Syahida lagi tersesat Bajerangi membawa Syahida ke kuil Hanuman Dia menyuruh Syahida berdoa Supaya orang tuanya menemukan dirinya kembali Sekali lagi, Bajerangi pun meninggalkan Syahida di sana Kemudian dia pulang Ketika udah naik bis, dia pun melihat Syahida mengejarnya Sehingga dia meminta supir bus untuk berhenti Bajerangi pun membawa Syahida ke kantor polisi Namun polisi menolak jika Syahida ditinggalkan di sana Tapi gimana kalau orang tuanya nyari dan melapor ke sini? Kata Bajerangi Coba kau lihat Di sini banyak pencuri dan preman Gadis kecil ini gak bisa tinggal di sini Gimana kalau orang tuanya gak datang? Begini saja, kata petugas Kau tuliskan kontakmu di sana nanti jika ada yang konfirmasi Aku akan menghubungimu Kata polisi Akhirnya Bajerangi membawa Syahida pulang Di dalam bis, Bajerangi bertanya di mana Syahida tinggal Dengan menyebutkan semua nama kota di India Syahida hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya Karena memang dia bukan warga negara India Para penumpang lain pun sampai membantu Bajerangi Untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat Syahida berasal Namun gak satu pun nama kota itu yang membuat Syahida mengangkat tangannya Bajerangi sebenarnya bukan berasal dari kota Delhi Karena permintaan ayahnya yang udah meninggal Dia pun harus pergi ke kota Delhi Mengunjungi teman ayahnya yang bernama Dayanan Disanalah dia bertemu dengan Rasika Anak dari Dayanan Bajerangi tinggal di sana untuk beberapa hari Disana dia sering menemani Rasika Entah itu ketika Rasika lagi bekerja sebagai guru Beribadah atau berbelanja Kedekatan itu membuat Rasika jatuh hati pada Bajerangi Suatu ketika rumah Dayanan didatangi oleh temannya Bermaksud untuk melamar Rasika Namun Rasika pada saat itu udah jatuh hati sama Bajerangi Dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut Untungnya Dayanan menghargai keputusan anaknya Yang udah memilih jodohnya sendiri Lamaran pun dibatalkan Dan Bajerangi dikasih waktu 6 bulan untuk membeli rumah sendiri Sebagai syarat pernikahan dirinya dan Rasika Karena itulah Bajerangi kembali datang ke Delhi Untuk mengabarkan ke orang tua Rasika Tentang perkembangan BP rumah yang lagi dia usahain Para penumpang bis pun senang mendengarkan cerita cinta Bajerangi Setibanya di rumah Rasika Bajerangi pun menjelaskan tentang Syahida sebagai anak yang hilang Dayanan pun berkata Gimana kalau orang tua Syahida gak mencari anaknya Sampai kapan kau mau begini Menolong orang lain daripada dirimu Kau harusnya kerja keras Membelikan Rasika rumah Barulah kau bisa menikah Ingat itu Kata Dayanan Ketika menemani Rasika berbelanja Bajerangi pun berkata pada Rasika Mungkin Syahida ini anak dari Kastabrahmana Karena kulitnya putih Kemudian gimana kalau orang tuanya gak mencarinya Kata Rasika Siapa tau dia adalah anak yatim piatu Ada benarnya juga perkataan Rasika Pikir Bajerangi Tapi kayaknya kalau anak ini yatim piatu Dewa akan mengabarinya padaku Kata Bajerangi dengan yakin Sementara itu di rumah Syahida yang gak terbiasa memakan masakan orang Hindi pun Memutuskan untuk menyelesaikan makanannya jangan cepat Dan ketika di dapur Dia mencium aroma ayam goreng Yang dimasak oleh tetangganya Dayanan Yang kebetulan merupakan seorang Muslim Jadi Syahida pun memutuskan untuk pergi ke sana Jadi ketika Bajerangi dan Rasika kembali ke rumah Mereka mendengar kabar kalau Syahida hilang Akhirnya setelah dilakukan pencarian Rasika menemukan Syahida tengah memakan ayam dan daging di rumah seorang Muslim Bajerangi pun kaget Dan ternyata dugaannya salah Karena kalau Syahida dari Kastabrahmana Dia gak akan memakan daging hewan Informasi tentang Syahida pun masih belum mereka ketahui Karena kondisi Syahida yang bisu Di rumah makan pun Syahida dipesankan ayam dan makan terpisah dari mereka Mungkin Syahida adalah Kastaka Satria Karena mereka kadang-kadang juga makan daging hewan Kata Bajerangi yang masih berpikir Kalau Syahida adalah orang Hindi seperti mereka Di sana Syahida pun menangis ketika melihat seorang anak yang disuapin ibunya Karena melihat Syahida menangis Rasika dan Bajerangi pun mencoba menghibur Syahida Dengan melakukan joget ayam Ya apapun lah yang penting Syahida gak bersedih lagi Hari demi hari pun berlalu Bajerangi dan Rasika sering membawa Syahida kemanapun mereka pergi Bahkan ketika beribadah di pasar Tapi Syahida adalah seorang Muslimah Dia pergi beribadah di sebuah musholah yang ada di pasar Bajerangi yang melihat Syahida yang beribadah pun Kaget dan menyadari Kalau anak kecil yang dia tolong Ternyata adalah seorang Muslim Dia pun keluar dari musholah itu Dan mengabari hal ini kepada Rasika Bajerangi takut Kalau ayahnya mengusirnya Karena Dayanan Gak mau ada umat agama lain yang tinggal di rumahnya Tapi Rasika gak mau meninggalkan Syahida Karena Syahida cuma anak kecil berumur 6 tahun Jauh dari rumah dan jauh dari orang tua Soal kasta dan agamanya itu omong kosong Jangan buang waktu kita untuk urusan yang sepele Kau adalah orang baik Karena itulah aku cinta padamu Kata Rasika Mereka pun ke dalam untuk mencari Syahida Dan di sana Bajerangi mendapatkan pelukan dari seorang anak kecil yang masih polos Dalam hatinya Bajerangi pun berjanji Akan tetap mengantarkan Syahida pulang ke rumahnya Di rumah Bajerangi khawatir Kalau Dayanan tahu dia membawa orang Islam naik ke rumahnya Namun Rasika berkata Siapa yang akan bilang ke ayahnya Gak akan ada yang tahu tentang hal ini Kata Rasika yakin Di saat yang sama Di rumah ini lagi nonton bareng pertandingan kriket antara India melawan Pastan Ketika Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan Syahida bertepuk tangan dan menari-nari di depan TV yang membuat semua orang keceranan Apalagi Syahida mencium bendera Pakistan yang ada di TV Sontak saja Semua yang ada di situ kaget Bajerangi pun bertanya kepada Syahida Apakah dia berasal dari Pakistan Syahida pun angkat tangan dan menganggukan kepalanya Dayanan pun marah besar kepada Bajerangi Dan menyuruh Bajerangi untuk mengantarkan Syahida ke kedutaan Pakistan di India Dayanan masih punya dendam tersendiri sama orang Pakistan akibat konflik yang lalu Dayanan pun gak mau kalau Syahida berada di dalam rumahnya lagi Jadi keesokan harinya Bajerangi mencoba pergi menuju kedutaan Pakistan Dan menjelaskan yang terjadi Namun karena pasport Syahida ada dengan ibunya Jadinya permintaan itu pun ditolak Bajerangi pun diusir oleh petugas keamanan Karena terus memaksa untuk meninggalkan Syahida di sana Di saat yang bersamaan Terjadi rusuh di kantor kedutaan tersebut Untungnya mereka berhasil keluar Namun efek kerusuhan itu Kantor kedutaan Pakistan ditutup Dan visa untuk ke Pakistan dibekukan satu bulan Ketika Bajerangi meminta bantuan agen travel pun Mereka gak bisa membuatkan pasport untuk pergi ke Pakistan Namun dari sana Bajerangi dikasih info kalau ada cara buat dia untuk pergi ke perbatasan Tanpa pasport Namun petugas ini meminta sejumlah uang yang gak kecil Kepada Bajerangi Malam harinya Ketika Bajerangi menghitung uang yang dia punya Rasika memberikan uang tabungannya untuk Bajerangi Uang untuk DP rumah mereka Namun untuk saat ini yang terpenting adalah Memulangkan Syahida Kata Rasika Dengan uang yang terkumpul pun Bajerangi kembali membawa Rasika ke agen travel tersebut Dan meninggalkan Syahida di sana Sebenarnya Syahida menolak untuk pergi bersama petugas itu Namun Bajerangi gak punya pilihan lain Sambil menangis pun Dia meninggalkan Syahida di sana Dalam perjalanan pulang Dia melihat orang menjual gelang yang disukai Syahida Jadi Bajerangi pun memutuskan untuk membelikan hadiah perpisahan Dan dia cepat memutuskan menyusul Syahida ke tempat tadi Namun udah telat Kantor agen travelnya udah keburu tutup Namun dari kejauhan Bajerangi melihat mereka berdua udah naik becak Jadi dia pun mengejar becak tersebut Ketika berhasil menyusul Dia mendapatkan informasi dari supir becak tadi Kalau mereka berdua pergi ke hotel itu Bajerangi pun lalu menyusul mereka Hotel ini adalah hotel esek-esek Tempat gak bener Bajerangi kemudian langsung mencari Syahida dari kamar ke kamar Dan mendapatkan Kalau si petugas tadi Tengah bertransaksi kepada Mucikari Untuk menjual Syahida Bajerangi pun warah Matanya merah Darahnya mendidih Syahida pun langsung berlari memeluk Bajerangi Perman yang ada di situ Mencoba merebut Syahida kembali Tapi Bajerangi berhasil melempar orang itu Keluar jendela Satu persatu Perman disana dihajar Bajerangi Termasuk si petugas travel Karena gak bisa mempercayai siapapun Bajerangi memutuskan untuk memulangkan Syahida Ke Pakistan sendirian Tanpa paspor Tanpa visa Bajerangi dengan keyakinannya pun berniat untuk Memulangkan Syahida Dengan usahanya sendiri Singkat cerita Mereka pun pergi dengan bis Dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki Di tengah-tengah perjalanan Bajerangi dicegat oleh seorang lelaki Bernama Ali Dia pun ditawari tumpangan Tapi harus membayar sejumlah uang Bajerangi menolak dan memilih untuk terus berjalan Tapi Ali meyakinkan Kalau pagar perbatasan itu Dialiri oleh listrik tegangan tinggi Petugas perbatasan pun akan menembakimu Baru bertanya ke mayatmu Apakah kau orang India atau Pakistan Kata Ali Demi kebaikan anak ini Mari ikut denganku katanya Akhirnya Bajerangi pun naik mobil ini Mereka pun sampai di perbatasan Ali kemudian memandu mereka Untuk melewati pagar itu Dengan terowongan Ketika sampai diseberang Bajerangi gak mau pergi Sampai dia meminta izin tentara jaga Supaya diizinkan untuk lewat Ali pun gak habis pikir Kenapa Bajerangi punya pikiran seperti itu Tentara jaga akan menembaki kita Katanya Namun Bajerangi adalah orang jujur Dia harus minta izin dulu Ali pun akhirnya lari Meninggalkan mereka Ketika tentara jaga memergoki mereka Bajerangi mengatakan semuanya dengan jujur Termasuk cara dia melewati pagar itu Dengan terowongan Namun itu semua gak ada gunanya Mereka tetap disuruh kembali ke India Gak lama setelah itu Dengan melewati terowongan yang lain Mereka pun menyeberang lagi Kali ini Bajerangi tetap jujur Namun dia ditendang oleh tentara jaga Karena keyakinannya Karena melihat Syahida yang menangis Sang komandan pun menyuruh anak buahnya Berhenti memukuli Bajerangi Komandan itu pun memutuskan Kami akan kembali kesini 10 menit lagi Kami gak akan tahu Kalau kau pergi ke Pakistan Ataupun kembali ke India Tapi kalau kulihat kau masih disini Maka kau kutembak Katanya 10 menit kemudian Bajerangi dan Syahida Gak pergi dari sana Bajerangi tetap kekeh Kalau dia butuh izin dari tentara jaga Dan berjanji Jika udah mengantarkan Syahida ke orang tuanya Maka dia akan kembali Akhirnya Hati sekomandan pun luluh juga Mereka berdua kemudian mendapatkan izin Untuk masuk ke Pakistan Mereka pun melanjutkan perjalanan Ketika mereka beristirahat untuk makan dan minum Bajerangi pun menyuruh Syahida Untuk makan dengan cepat Karena ada polisi di sana Ketika mereka pergi Para polisi itu mengejar mereka Dan mencari borgolnya Bajerangi bilang Mereka gak mengambil borgol Buat apa mencuri borgol? Katanya Ternyata setelah digeledah Syahida yang mengambilnya Karena berpikir itu adalah gelang Mereka pun ditangkap polisi Dan Bajerangi dianggap mata-mata India Karena gak punya pasport dan visa Sementara itu Seorang reporter Tengah mengabarkan sebuah berita di terminal Di sana dia mendapatkan info dari warga sekitar Kalau ada mata-mata India yang ditangkap Karena itu berita yang panas Dia pun segera pergi Sesampainya di kantor polisi Dia pun langsung mewawancarai Bajerangi Dan merekamnya untuk berita Ketika itu mereka punya waktu yang singkat Jadinya Bajerangi gak bisa menjelaskan begitu banyak Bajerangi pun ditanya mengenai misinya ke Pakistan Padahal berulang kali dia menjelaskan Bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahida ke orang tuanya Di saat yang sama Syahida melihat gambar bukit di kalender Dia pun menganggukkan kepala ketika Bajerangi bertanya Apakah itu adalah tempat dimana dia tinggal Polisi pun bertanya Kenapa Syahida gak bisa berbicara Dia pun berkata kalau Syahida gak punya lidah Sampai menekan mulut anak kecil ini Bajerangi pun marah Dan mengajar para polisi yang ada di sana Lalu melarikan diri Reporter yang lagi meliput di depan kantor polisi pun Segera mengikutinya Ketika Bajerangi naik bis Reporter ini juga ikut naik Untuk memata-matai Bajerangi Di dalam bis Reporter ini menelpon polisi Dan mengabarkan kalau dia lagi berada di dalam bis yang sama Dengan Bajerangi Dan menginformasikan nama bis itu Bajerangi bertanya pada kernet bis Tentang gambar yang dia tunjukkan Semua penumpang pun dikasih lihat Berharap ada informasi mengenai tempat tersebut Di saat itulah si reporter menyadari kalau Bajerangi bukan mata-mata Dan membuka penyamaran dirinya Timing yang tepat sekali Karena ketika polisi mencegat bis ini Kernet bis dan para penumpang mengerti tentang keadaan ini dan menutupi fakta itu Mereka bertiga pun udah bersembunyi di atas bis Bajerangi dan Syahida pun selamat dari kejaran polisi Mereka bertiga pun setelah itu beristirahat di sebuah masjid Sampai besok pagi Bajerangi pun kaget ketika mengetahui kalau tempat dia beristirahat Adalah masjid Dia pun langsung keluar Disitu dia bertemu dengan seorang ustad Dan berkata bahwa masjid itu terbuka untuk semua orang Dan mempersilahkan kepada Bajerangi untuk masuk ke dalam Disana Bajerangi menjelaskan semuanya kepada ustad Dan meminta informasi tentang daerah yang ada di gambar itu Namun baik ustad Ataupun murid-muridnya Gak ada yang tahu tempat tersebut Di saat yang sama patroli polisi pun kian ketat di luar sana Untungnya keberadaan Bajerangi dan Syahida dirahasiakan oleh sang ustad Karena gak mungkin keluar dengan patroli polisi dimana-mana Mereka pun akhirnya menyamar sebagai muslimah bercadar Sehingga mereka bisa keluar dibantu oleh sang ustad Mereka bertiga pun diantar untuk melanjutkan perjalanan Dengan rute yang aman dari patroli polisi Bajerangi memang selalu memegang teguh kejujuran Tapi beda dengan si reporter yang bernama Nawab ini Nawab menyuruh Syahida menyumbat kenalpot mobil orang lain dengan pisang Jadi ketika mobil itu monggok Nawab berbura-bura membenarkan mobil tersebut Sehingga mereka pun mendapatkan tumpangan Tapi benar kata Bajerangi Ketidakjujuran itu hal yang gak dibenarkan Mobil yang mereka tumpangi adalah mobil kepala polisi yang lagi cuti Dia terpaksa masuk ke kantor Karena mendengar ada mata-mata India yang masuk ke Pakistan Suasana pun tambah tegang ketika kepala polisi ini menawarkan mereka untuk diantar sampai di rumah Jadi ketika sampai di kantor polisi Mereka pun gak ada pilihan lain ketika kepala polisi ini menyuruh salah satu anak buahnya Untuk mengantarkan mereka bertiga Singkat cerita kepala polisi pun akhirnya tahu bahwa yang dia tumpangi tadi adalah tersangkanya Setelah menjalankan tipu muslih mereka Untungnya mereka pun berhasil lolos dari situasi tegang ini Mereka pun melanjutkan perjalanan Menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lain Menumpang menginap di satu tempat ke tempat lain Perjalanan mereka pun mendekati daerah tinggal Syahida Namun mereka belum menemukan dimana tepatnya rumah Syahida Sementara itu di India Rasika mengkhawatirkan Bajerangi yang belum menghubunginya sejak keberangkatannya Ayahnya pun kaget dan marah ketika mengetahui kalau Bajerangi pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa Dayanan marah karena berperasangka buruk kalau orang Pakistan akan mencelakakan Bajerangi Rasika pun marah karena sebab ayahnya yang memaksakan Bajerangi untuk mengantarkan Syahida lah Sehingga Bajerangi memutuskan untuk pergi Jika ayah terus seperti ini aku juga akan pergi ke Pakistan sendiri juga tanpa visa Kata Rasika Kameramen Awad juga ditangkap polisi dan dimintai keterangan tentang keberadaan Awad Dia diminta untuk terus menghubungi Awad setiap satu jam satu kali Di lain tempat Bajerangi sempat berpikir untuk menyerahkan dirinya ke polisi Supaya mereka yang mencarikan keberadaan orang tua Syahida Namun Awad mencegahnya dan berkata Kau bisa masuk penjara dan gak ada satu orang pun yang tahu keberadaanmu Lagipula polisi disini belum tentu sepertimu yang berusaha keras Mungkin mereka akan mencoba beberapa hari sebelum akhirnya Syahida dibawa kemati Asuhan Nawad pun memikirkan solusi lain Dia mencoba menjual kisah ini ke stasiun TV sehingga mencari keberadaan orang tua Syahida Jadi lebih mudah Tapi sayang usahanya gagal karena gak ada stasiun TV yang mau dengan berita tersebut Berita kebencian mudah dijual Tapi kisah kasih sayang seperti ini malah gak mendapatkan tempat Kata Nawad Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci Dimana disana kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah Di saat yang sama Nawad mendapatkan telpon dari rekannya Dan dia memberitahukan kemana tujuannya setelah ini Mendengarkan hal itu Polisi pun langsung berak cepat kesana Menyusul mereka Sesampainya di tempat ibadah itu Bajerangi pun langsung mengiputi ritual yang ada disana Berharap Syahida bertemu lagi dengan orang tuanya Bajerangi gak sadar Kalau disana ada ayah dan ibu Syahida Sayangnya Syahida saat itu tertidur dan gak melihat kehadiran orang tuanya disana Sementara itu Nawad melakukan reportasi sendiri Dalam rekaman itu Nawad menceritakan tentang kisah Bajerangi yang nekat menembus perbatasan Hanya untuk mengantarkan Syahida ke orang tuanya Nawad berharap dengan video ini Bajerangi bisa mengantarkan Syahida dan juga pulang ke India dengan selamat Setelah itu pun dia mengupload video tersebut di Youtube Di video tersebut dia juga menggabarkan kalau stasiun TV menolak untuk menyiarkan berita ini Karena kisah ini dianggap sampah dan buang waktu Ketika lagi di warnet Nawad melihat rekannya dan juga para polisi datang Nawad sadar kalau lokasinya dan Bajerangi udah diketahui oleh polisi Untungnya Nawad dengan cepat menyusul Bajerangi Kemudian mereka pun lari dari lokasi Ketika rekan Nawad menelpon Nawad berkata kalau mereka sekarang menuju ke lokasi lain untuk mendoakan Syahida Akhirnya polisi pun pergi dari sana Ketika lagi istirahat Nawad mengabari kalau dia udah mengunggah video reportasenya ke Youtube Berharap videonya menjadi viral Dan orang-orang membantunya menyebarkan pesan tersebut Ketika melihat rekaman itu Ternyata gak sengaja Ibunya Syahida terekam kamera nawad Mereka pun mengetahui si ibu baru turun dari salah satu bis Dan mereka pun berencana akan melacak dari mana bis itu turun Sehingga mereka bisa mengerucutkan daerah tempat tinggal Syahida Kesokan paginya Bis itu pun datang Mereka langsung menanyai si supir Dari informasi rute yang dilewati si supir Akhirnya diketahui kalau Syahida berasal dari desa Sultanpur Menyebrang Syahida pun menyusul untuk berpisah mungkin untuk terakhir kalinya Tapi Bajerangi udah keburu menyebrang dan hampir masuk ke wilayah India Syahida gak bisa memanggil Bajerangi karena udah terlalu jauh Namun secara ajaib Syahida berhasil berbicara lagi Keinginannya untuk memanggil Bajerangi memicu suaranya keluar Paman Itu kata pertama yang Syahida ucapkan Dia bisa berbicara kembali bukan karena ritual yang macam-macam Bukan karena pengombatan medis Tapi keinginannya untuk berterima kasih pada Bajerangi Orang asing yang baik hati Yang peduli dan memastikan Syahida kembali ke orang tuanya lagi Dengan mengutamakan kejujuran dan keyakinannya Walaupun harus dipukul Dia berhasil menuntaskan niatnya Untuk mengantarkan anak yang terpisah dari ibunya Cinta ternyata gak punya batasan Film ini adalah contoh yang tepat untuk membuktikannya Cinta gak punya kasta, teritori, atau agama Berbuat baiklah pada semua orang Tanpa memandang kasta suku apalagi agama Karena salah satu tujuan hidup manusia Adalah untuk melayani Dan untuk menunjukkan kasih sayang Dan keinginan untuk membantu orang lain Mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih telah menonton!